Kapasitasnya hampir mirip kakaknya Gibran, yang memaksakan egonya melalui modus nepotisme dengan cara-cara pola disobedience, dengan tujuan ingin ikut pilkada walaupun umurnya tidak berkesesuaian dengan sistem hukum. Persamaan lainnya, KSAM pun terindikasi terlibat di beberapa laporan kasus bersama Gibran sebagai penerima gratifikasi dan atau money laundry, serta terlapor sebagai penerima gratifikasi tiket gratis pesawat pribadi charteran ke Amerika bersama istrinya, berikut layanan kemudahan tanpa diperiksa melalui X-ray di konter B Ajukai Bandara. Namun KSAM berkelip, gunakan argumentasi yang tidak logis, bahwa istrinya sedang hamil sehingga dia pelesiran harus naik pesawat pribadi charteran berjenis Gulfstream G650ER bersama istrinya Erina Gudonoi lalu KSAM pun terpaksa menerima gratifikasi atau tiket gratis. Perbedaan antara kakak adik ini, praktik nepotisme Gibran melalui MK. Sedangkan KSAM melalui Mahkamah Agung, maka kedua kakak beradik Gibran dan KSAM keburukan perilakunya bakkembar siam. Sehingga keselamatan anak bangsa dan negara harus diprioritaskan, karena efek dari titisan, moral hazard yang berasal dari genetika Jokowi, sukses mengalir turun ke kedua putra. Sehingga Gibran maupun KSAM harus dibaypas melalui duproses rule of law, demi fungsi penegakan hukum law enforcement, yakni manfaat hukum utilitas, sebagai efek jerah dan tidak terus-menerus mengkontaminasi anak bangsa, kepastian hukum legalitas, serta rasa keadilan-keadilan. Pemilik akun Fufufafa dan KSAM berperilaku kembar siam, mesti dibaypas bahayakan NKRI. Maka kedua kakak beradik Gibran dan KSAM keburukan perilakunya bakkembar siam. Sehingga keselamatan anak bangsa dan negara harus diprioritaskan, karena efek dari titisan, moral hazard yang berasal dari genetika Jokowi, sukses mengalir turun ke kedua putra. Oleh, Damai Hari Lubis, pengamat hukum dan politik Mujahid 212, tuduhan publik bahwa pemilik akun kaskus Fufufafa yang berisikan narasi menjijikan yang menghujat Prabowo Subianto, Presiden Li terpilih 2024 adalah Gibran Raka Bumi Raka. San terlapor gratifikasi dan atau money laundry kriminal, juga amodal, putus urat malu karena nafsu syahwatnya ingin ikut serta dalam kompetisi Bill Press 2024. Walau usianya tak mencukupi, namun Gibran memaksakan kehendaknya dengan pola pembangkangan-pembangkangan terhadap sistem konstitusi, sehingga berimplikasi lahirkan sejarah hukum Fonis Majelis Kehormatan MK, memberhentikan Anwar Usman sebagai ketua MK karena terbukti telah melakukan nepotisme demi sang keponakan, Gibran. Kemudian dilanjutkan, deskripsi sosok Gibran di ruang debat Jawa Press 2024 ternyata dikecam oleh banyak publik karena menunjukkan perangai buruk bad behavior. Sehingga gambaran akumulasi tipikal yang dipresentasikan Gibran didapati banyak rekam jejak-jejak perilaku abnormal keterampilan buruk karena amat tidak menjadi teladan, sehingga pola kepemimpinan Gibran berpotensi timbulkan dampak buruk terhadap mentalitas anak bangsa. Maka pemungkapan yang sarkastik akan pas, bahwa pemimpin Gibran berkarakter bangsa-bangsa. Sedangkan perilaku adiknya, KSAM Pangarap, kapasitasnya hampir mirip kakaknya Gibran, yang memaksakan egonya melakukan modus nepotisme dengan cara-cara pola disobedience, dengan tujuan ingin ikut pilkada walaupun umurnya tidak berkesesuaian dengan sistem hukum. Persamaan lainnya, KSAM pun terindikasi terlibat di beberapa laporan kasus bersama Gibran sebagai penerima gratifikasi dan atau money laundering, serta terlapor sebagai penerima gratifikasi tiket gratis pesawat pribadi charteran ke Amerika bersama istrinya, berikut layanan kemudahan tanpa diperiksa melalui X-ray di konter Baju Gai Bandara. Namun KSAM berkelit, gunakan argumentasi yang tidak logis, bahwa istrinya sedang hamil sehingga dia pelesiran harus naik pesawat pribadi charteran berjenis Dulfestrim G-650ER bersama istrinya Erina Budonoi lalu KSAM pun terpaksa menerima gratifikasi atau tiket gratis. Perbedaan antara kakak adik ini, praktik nepotisme Gibran melalui MK. Sedangkan KSAM melalui Mahkamah Agung, maka kedua kakak beradik Gibran dan KSAM keburukan perilakunya Pak Kembar Siam. Sehingga keselamatan anak bangsa dan negara harus diprioritaskan, karena efek dari titisan, moral hazard yang berasal dari genetika Jokowi, sukses mengalir turun ke kedua putra. Sehingga Gibran maupun KSAM harus dibaypas melalui Duproces Rule of Law demi fungsi penegakan hukum Law Enforcement, yakni manfaat hukum utilitas, sebagai efek jera dan tidak terus-menerus mengkontaminasi anak bangsa, kepastian hukum legalitas, serta rasa keadilan-keadilan. Pemilik akun fungsi,